Oke kembali lagi bersama Arul Motovlog Jadi untuk di video kali ini Gue akan membahas salah satu pertanyaan Dari kalian yaitu Banyak yang minta rekomendasi action cam low budget Harga 1 jutaan Untuk mereka yang baru Istilahnya baru memulai ngevlog atau Ya sejenisnya lah Dan untuk di video kali ini gue akan ngebahas salah satu action cam Low budget 1 jutaan Yang cocok buat kalian yang akan baru memulai ngevlog Atau ya Aktivitas luar ruangan Yang memerlukan action cam untuk Membuat sebuah video atau foto Dan ini dia action cam nya Bipro 5 Alpa Edition Mark 3S Check the mic and make sure it sound right boys Oke jadi ini dia kameranya Kita lihat dulu desain box nya Untuk desain box nya ini Sama seperti pada umumnya action cam Di bagian atasnya pasti ada kaca Terus di dalam kacanya itu pasti ada action cam nya Unit action cam nya Terus untuk bagian depannya ini Ada ya gambar Menghias gitu lah Bipro 5 Alpa Edition Mark 3S Terus disini ada logo-logo fiturnya Oke misalnya ini ada 4K Terus remote control External microphone dan Ace Serta Apa ini 40 meter waterproof Jadi untuk yang 4K ini Artinya dia bisa ngerekam dengan Dia bisa ngerekam video Dengan resolusi maksimal sampai 4K Dan untuk yang remote control itu Kayak untuk kontrol kameranya Kayak misalnya kita mau Memulai ngerekam video atau foto Kita gak perlu langsung ke kameranya Kita tinggal mencet aja Dari remote control nya Dan untuk external microphone ini Artinya Kamera ini tuh udah di include Dengan external microphone Karena Microphone Maaf tipe External microphone Karena Untuk action case apa Untuk action cam itu External microphone tuh sebenarnya Paling wajib Karena Ya biar dapetin Kualitas suara yang lebih bagus Terus untuk yang selanjutnya Ini ada Ace Atau Electronic Image Image Ah ngomongnya susah Electronic Image Stabilization Artinya dia udah ada fitur Stabilisasi Gambar Jadi kalo misalnya kita ngambil video Gak ada SEI key Jadi hasil videonya Footage videonya lebih stabil Terus untuk ini 40 meter waterproof Artinya dia udah bisa dibawa menyelam sampai kedalaman 40 meter Dengan include casing waterproofnya yang udah ada di dalam Jadi di dalam pembeliannya kita udah di kasih case waterproof Kalo misalnya kita mau pake action cam ini untuk berenang atau menyelam Dan batas maksimalnya kedalamannya 40 meter Ini bagian depannya terus untuk di bagian kanannya ini ada fitur-fiturnya Yaitu yang tadi 4K Ultra HD dan remote control serta Ace external microphone Timelapse loop recording White angel artinya kalo white angel itu dia Apa ya Jadi view angel dari footage videonya itu lebih luas Dan luas Luasnya itu sekitar 150 derajat Dan yang selanjutnya ini ada burst Ini kayaknya fitur foto burst atau foto berkali-kali gitu Dalam 1G pretan Dan ini build dual LCD Ini yang bagian kanannya Dan ini yang sebagian kirinya Ini ada keterangan Apa sih namanya Aksesoris-aksesorisnya yang ada di dalam dus Terus yaitu ada unitnya unit kameranya Terus ada waterproof case Remote control serta mounting-mountingnya Dan external mic Terus quick release mounting Atau buat yang di itunya siapa sih namanya Itulah pokoknya Dan ini ada square tone casing Yang misalnya kalo kita malas pake casing waterproofnya Kita tinggal ganti pake casing yang ini Terus ada base mountnya Udah ada stretchnya juga Ini ada cadangan open back casingnya Jadi untuk cadangan belakangnya Dan input 1 baterai USB kabel serta charger unit Dan di bawahnya ini ada keterangan aplikasinya Jadi untuk action cam ini udah bisa dikontrol juga lewat aplikasi Nama aplikasinya itu Bipro 5 Udah tersedia di playstore untuk android dan appstore untuk Apa? iPhone Jadi itu dia Terus yang di bagian Ini bagian kanan tadi Ini bagian belakangnya ada Ini keterangan Spesifikasi singkatnya Coba kita baca dari atas Sensornya pake 12MP Sony XMORE R image sensor Terus untuk videonya MP4 formatnya H264 30fps Terus untuk resolusinya ada 4K 2K Terus 1080p 720p Yang paling rendahnya 720p Jadi maksimalnya itu resolusi 4K Untuk merekam video Dan untuk fotonya ini formatnya JPG Dan untuk resolusinya ada 24MP 16MP 13MP Serta 8MP Terus untuk connectionnya udah ada wireless Udah ada port USB Dan port HDMI juga Serta port microSD Buat memorinya Untuk baterainya ini Kapasitasnya 1000mAh Terus untuk LCD screennya Jadi ini udah include Dual LCD depan sama belakang Nanti kita buka Dan itu dia tadi Untuk bagian boxnya Untuk bagian sisi depan Samping kanan Kiri dan belakang Ada beberapa informasi Informasi mengenai spesifikasi Serta fitur-fiturnya Oke jadi langsung kita buka kameranya Kita lihat isinya Kita taruh dulu dusnya Tadi nyambutnya dari atas Karena dari bawah Akan agak agak susah Jadi ini dia kameranya Terus untuk di dalam boxnya ini Kita buka Ini ada casing belakang cadangannya Monting Monting Ini juga Ini kepala chargernya Ini Mont base-nya Ini monting-montingnya Dan ini case-nya Yang Kalau misalnya kita Bosen pakai case waterproofnya Kita bisa pakai case ini Kita masukin dulu Kita keluarin rumahnya dulu Ini ada buat jepitan Kabel casenya Terus ini ada Strapsnya Ini dia Ini ada kayak Apa sih dibilangnya Kabel piece atau apa gitu Buat Nyikat-nyikat Ada buku panduan Terus ada stikernya juga Dapet stiker Ini dia Dan yang terakhir nih Ini Kartu garansi Ini Kain lap Buat Ngelap lensanya Kalau ini buat Double tip Jadi 3M cadangannya Kalau misalnya 3M yang bawanya Bawaan Mont base-nya rusak Atau udah Nggak ada lemnya lagi lah Dan ini mic eksternalnya Jadi udah dapet mic eksternal Oh ini dia remote-nya Tadi klik Ini remote-nya Remote control-nya Nah jadi ini dia remote control-nya Jadi kita bisa Kontrol dari sini Kameranya Tanpa harus Nyentuh kameranya Ini ada tombol record Yang merah Terus Yang tengah ada Buat foto Eh Yang merah mah Buat berhenti Maksudnya Buat stop record Terus Yang tengah buat foto Dan yang tombol yang paling bawah ini Buat Mulai record video Ini Udah termasuk Lengkap sih Apalagi Udah input remote control Kayak gini Dan ini dia kameranya Ini kita buka dulu Case waterproof-nya Kita keluarin Ini dia kameranya Untuk Casing-nya ini Dia Dari Bahan apa Kayak karet Kayak gitu Jadi nggak licin Kalau dipegang Ini Untuk LCD LCD depannya ini Dia monochrome Jadi kecil Cuma buat Nampilin indikator Saat kita nge-record Dan untuk LCD belakangnya ini Buat Ya Kita ngeliat media Foto Video Atau nyeting-nyeting kameranya Ini tombol buat nyalainnya Di depan Jadi buat nyalainnya Harus ditahan Tombolnya Yang di depannya Jadi ini dia Untuk hasil video Dan fotonya Nanti ada di akhir video Nanti kita coba dulu Di luar ruangan Untuk di sampingnya ini Ada Ini Ada beberapa port Yang ini kecil Port Mikrofon Audio jack Terus Port HDMI Mini HDMI Terus ini Port USB Buat nge-charge Dan yang terakhir Slot micro S Buat memori Dan ini Case waterproofnya Kalau misalnya kita mau pakai Buat renang Atau nyelang Kita pasang dulu Memorinya ada sedikit Nanti kita ini Dan untuk harganya Informasi harganya Untuk Bipro 5 Alpe Edison Mark 3S ini Untuk yang black Yang ada fitur Ace Atau Electronic Image Stabilation Ini Harganya itu Rp 1.349.000 Atau Rp 1.350.000 Di bulatin Dan harganya Itu tergantung toko Jadi beda-beda Tiap toko Bisa lebih murah Bisa lebih mahal Tergantung kita Belinya dimana Jadi nanti kita Cas dulu kameranya Terus langsung kita coba Untuk hasil videonya Dan hasil fotonya Jadi kita langsung aja Lanjut ke hasil video Dan hasil fotonya Kayak gimana sih Hasilnya Untuk Action Cam Low budget Dengan harga Rp 1.000.000 It sound right boy Now white boy Now white boy It sound right boy Good crowd Better $30,000.000 It sound right boy B-get Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton